Bapak Ibu kita gak tau kita ini mati kapan Jangan terlalu sombong terus hidup di dalam dosa Kita gak tau kita dipanggil kapan Ada orang telepon saya bilang Bu, saya difonis dokter, hidup saya tinggal 6 bulan Temen saya bu, suaminya, dia cuma pergi turun masak 30 menit Suami main handphone di kamar Selesai masak, dia masuk ke kamar mau ngajak suami makan Dan suaminya udah meninggal lagi pegang hp di kamar Dokter bilang kamu akan segera mati Beberapa waktu yang lalu Saya punya temen suaminya tiba-tiba meninggal kena serangan jantung Saya belum sempat bertemu bahkan saya gak sempat ngelayat Karena waktu itu saya ada di luar kota Saya ketemu dia di satu mal di Jakarta Saya salamin dia, saya bilang Bu, saya mohon maaf saya gak sempat ngelayat Tapi saya turut berduka cita karena suami ibu Tiba-tiba meninggal Dia tarik saya bapak ibu, dia bilang Ibu debi, gak usah berduka bu Saya bilang kenapa? Memang dia pantas mati Syukur dia mati Ih, saya kaget bapak ibu Saya bilang kenapa ibu gak boleh ngomong begitu Iya, shalom Shalom kota Kawangpoan Luar biasa Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya Tuhan itu ajaib dan luar biasa Hari ini saya boleh datang Sebenarnya ini adalah keluarga saya, bapak ibu Mami saya itu lapian Ya, tapi papi saya itu basjir Jadi, saya dulu waktu baru-baru jadi Kristen Saya pernah datang juga ke Kawangkoan ini Waktu itu masih ada almarhum ya Kalau saya panggilnya Om Epi Jadi Om Epi itu kakak adik sama mami saya Ya, tetapi kami dari kecil Memang ya Saya beragama seberang Karena ikut papi saya Tapi Ya, Tuhan baik ya Dan Alkitab berkata Bukan kita yang memilih dia Tapi dia yang pilih kita Saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta Itu jauh dari benak saya Ya, tetapi itulah Tuhan Ya Saya berdoa bapak ibu dan kerinduan saya adalah Biar di setiap kota-kota terjadi kebangunan rohani Hari-hari ini kita ada di hari-hari yang terakhir Ya, apalagi kantong Kristen Kenapa saya banyak datang ke Menado ini Tahun ini yang ketiga kali Ya, sampai yang lain berkata Ibu kenapa ke Menado terus Ya, yang lain juga ibu Dibagi rata jatuhannya Karena Saya melihat ya Menado ini adalah kantong-kantong Kristen Dan kita harus benar-benar Ya, sama-sama berjuang Supaya iman kita Ya, dan Biar ada kebangunan rohani yang terjadi Karena yang kebanyakan terjadi Justru kantong-kantong Kristen itu yang tertidur Ya, karena merasa sudah nyaman Sudah aman dan Tidak perlu lagi berdoa Tidak perlu lagi bergumul Tapi sering kali kita lupa Justru kita lah Ya, yang harus banyak berdoa Supaya kita tidak Suam-suam kuku Bapak ibu Saya percaya hari-hari ini Pergerakan Tuhan sedang terjadi Begitu luar biasa Ya, beberapa waktu yang lalu Saya nonton film Jesus Revolution Kalau bapak ibu punya waktu Nontonlah film itu Karena itu berbicara tentang Kegerakan rohani Yang terjadi itu Dikisahkan Ya, sebuah kegerakan rohani Di California Beberapa tahun Puluh tahun yang lalu Kita juga mendengar Hari-hari ini Di kampus-kampus Di Amerika Terjadi pergerakan Lawatan roh kudus Yang dasyat Orang-orang menangis Orang-orang datang Menyerahkan hidupnya Kepada Tuhan Ya, dan saya juga percaya Tuhan mau supaya kita Masuk di dalam pergerakan ini Ya, jangan cuma jadi Orang Kristen biasa Tapi mari kita bergerak Bersama roh kudus Sebab Tuhan Memilih kita semua Ya Saya pengen kita mengerti Dan kita tahu Firman Tuhan berkata Kepada kita itu Sudah diberikan Kuasa ilahi yang dasyat Supaya orang Kristen Mengerti Kita memiliki Allah yang luar biasa Jangan jadi Biasa-biasa saja Sebab kita punya Tuhan yang Luar biasa Kelepasan akan terjadi Saudara ketemu Dengan orang yang terikat Engkau mendoakan Dan dia dibebaskan Dia datang kepada Tuhan Secara pribadi Itu akan terjadi Bahkan Alkitab berkata Di akhir zaman Teruna-teruna Anak-anak muda Akan bernubuhan Dan mereka akan melakukan Banyak hal yang dasyat Penglihatan-penglihatan Kita berdoa Saudara Supaya kita ikut Dalam pergerakan Tuhan ini Jangan jadi Kristen Yang tidur Ya bahkan Untuk kita sendiri saja Kita ini terus Jatuh bangun Jatuh bangun Jatuh bangun Kayak lagu dangdut Jatuh bangun terus Ya Saya pengen Kita semua menyadari Mari kita lihat dulu Bersama 2 Petrus Pasal yang pertama Ayat 3 sampai Ayat yang keempat 2 Petrus Pasal yang pertama Ayat 3 Dan ayat yang keempat Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Ya kita baca 2 Petrus 1 Ayat yang ketiga Mulai Yang sudah dapat Kita baca bersama 1, 2, 3 Karena Kuasa ilahinya Telah menganugerahkan Kepada kita Segala sesuatu Yang berguna Untuk hidup yang saleh Oleh pengenalan kita Akan dia Yang telah memanggil kita Oleh kuasanya Yang mulia Dan ajaib Sampai disitu dulu Firman Tuhan ini Berkata begini Karena kuasa ilahi Kristus Itu kita telah Dianugerahkan Kepada kita Segala sesuatu Yang berguna Untuk hidup yang saleh Oleh pengenalan kita Akan dia Ya Kekristenan hari-hari ini Ya banyak terjadi Bapak Ibu saya melihat Bukan disini Bukan di Kawangkoan Tapi disana Di tempat yang lain Banyak orang Kristen Itu yang tidak Memiliki Pengenalan Yang benar Akan Tuhan Mereka hidup Cuma sebagai orang Kristen Dan tidak Sama sekali Mengenal Prinsip-prinsip Kebenaran yang benar Saya kasih contoh Bapak Ibu ya Saya Ditelepon sama satu Keluarga Keluarga kaya Di Jakarta Bu Ibu tolong datang Ke rumah kami Karena anak kami ini Kuliah di Amerika Jadi mereka ini Pemahaman firmannya Kurang Ya Ibu tolong datang Saya datang Bapak Ibu Ya Ibu kasih pemahaman Alkitab beberapa hari ini Sebelum mereka Kembali ke Amerika Saya berbicara kepada Anak-anak ini Ya tentang sorga Tentang neraka Mereka bahkan berkata What? Emang neraka itu ada? Emang surga itu ada? Ya Orang sekolah Keluar negeri itu Pulang-pulang jadi ateis Nggak percaya Tuhan Nggak percaya neraka Nggak percaya sorga Lalu saya bilang Ada Akhirnya Tiba saatnya Mereka akan kembali ke Amerika Lalu mamanya bilang ke saya Bu Besok mereka akan kembali ke Amerika Ibu bisa Nggak datang Besok Jam 8 Sebelum mereka ke bandara Saya pengen Ibu berdoa Buat mereka Lalu Bapak Ibu Akhirnya saya Berkata kepada Ibu ini Saya agak maju ya Karena si Nah Itu kedengeran Lalu saya bilang kepada Ibu ini Oke Saya datang besok Tapi satu syaratnya Saya minta Ibu dan Bapak Ada di situ Lalu mamanya bilang Aduh Kalau suami saya Kayaknya Ya aduh Nggak tahu ya Bisa atau tidak ya Kalau suami saya ya Soalnya Ya suami saya itu sibuk Suami saya itu banyak kerjaan Bu Syaratnya cuma satu Kalau suami Ibu dan Ibu ada Saya datang Tapi kalau tidak Nggak Lalu akhirnya Dia kasih keputusan Malam Ibu Debi Oke besok suami saya bisa datang Jam Jam 8 pagi Suami saya ada Lalu akhirnya suaminya datang Jam 8 pagi Hebat yang bisa memberkati Dan mendoakan Anakmu Itu yang lebih hebat Daripada doamu Sebagai orang tua Dan berkat yang Kau lepaskan Bagi anak-anakmu Lalu saya bilang Kepada Bapak ini Pak maaf ya Nggak usah bicara Soal tumpang tangan Walaupun Bapak tidak Tumpang tangan Kepada anakmu Kalau Bapak hidup Di dalam dosa Maka kutub itu Turun kepada anakmu Karena Bapak Tidak mampu menjadi berkat Dan justru membawa dosa Dalam kehidupan keluarga Lalu dia diem Lalu saya bilang Ya Bapak nggak punya pilihan sekarang Kalau ada roh apa-apa Bapak beresin dulu hidup Di hadapan Tuhan Lalu dia Ya dia salting Karena saya todong dia Di depan keluarga Lalu dia berdoa Sebentar Dan terpaksa Akhirnya dia urapi anaknya Ya saya Pengen Bapak Ibu Sebagai orang Kristen Kita ini punya Pemahaman yang benar Tentang firman Tuhan Engkau nggak bisa cari Pendeta hebat manapun Untuk mendoakan Keluargamu Sebab Tuhan Memberkati orangnya Ya sebaliknya juga begitu Ada orang datang Bu Saya ini kan mau pindah rumah ya Tapi saya belum bisa ada Sebelum saya pindah Saya pengen Ibu doain Rumah saya Saya kirim kunci Nanti Ibu kasih nomor rekening Saya kasih duit ya Nanti saya transfer sama Ibu Ibu datang ke rumah saya Saya bilang Pret Emang saya Emang kita ini Pendeta apaan Kadang orang itu Berpikir Banyak orang Kristen Itu yang pemahamannya Itu sangat dangkal Dan tidak mengenal Tidak mengerti Kebenaran dengan benar Bagaimana kita bisa Menjadi contoh Bagaimana kita bisa Menjadi kesaksian Bagaimana kita bisa Mengimpartasikan Kuasa Tuhan Kalau kita sendiri Dalam pemahaman yang salah Saya bilang Bapak gak bisa begitu Bapak mau undang Pendeta hebat Manapun juga Datang berdoa Buat rumahmu Ya Oke saya pergi Misalnya berdoa Buat rumah Bapak Bapak gak ada Waktu saya doakan Ada setan disitu Sepuluh Saya tengking Setannya pergi Waktu Bapak masuk Setannya masuk Empat puluh Tinggal sama-sama Bapak Jadi punyalah Pemahaman yang benar Tuhan itu bukan Memberkati rumahnya Tapi orangnya ini loh Diberkatilah Orang benar Amen Ketika kita menjadi Orang benar Jadi poinnya Orangnya Bukan soal rumahnya Siapa yang berdoa Bukan soal apanya Ketika kita hidup Dalam kebenaran Kita menjadi orang benar Ada kuasa ilahi Dalam diri kita Baru kita ini Bisa menang Dan mengimpartasikan Kuasa Tuhan itu Di dalam hidup kita Gak bisa begitu Bapak suruh pendeta Siapa doakan Enak aja Minta nomor rekening Nanti ditransfer Pergi berdoa Ya pemahaman Seperti apa Gak ada Saudara yang Seperti itu Kita harus mengerti Makanya saya selalu Berkata Ada begitu banyak Orang Kristen Yang sudah puluhan Tahun jadi Kristen Tetapi Pemahamannya Masalah Enggak usah gagal Fokus Lihat saya aja Cuma orang datang Lagi dilihat Dari sini aja Sudah kelihatan Bapak ibu Mari kita punya Pemahaman yang benar Akan firman Tuhan Supaya kita ini Tidak tersesat Ada begitu Banyak perkara besar Yang Tuhan Mau kerjakan Dalam hidup kita Tapi ayat ini Berkata Kepada kita Diberikan kuasa Ilahi Supaya kita dapat Mengenal Tuhan Dengan benar Kalau engkau Tidak mengenal Tuhan Dengan benar Maka engkau Akan jadi Sasarannya Iblis Makanya ada Begitu banyak Orang Kristen Hidupnya Engkak pernah Berubah Keadaannya Sama seperti itu Padahal Yesus Berkata Aku datang Untuk memberikan Engkau hidup Dan hidup Di dalam segala Kelimpahan Kita limpah Dengan sukacita Kita limpah Dengan damai Sejahtera Tapi yang terjadi Adalah sebaliknya Orang Kristen Hidup dalam pertikaian Dalam pertengkaran Engkau bicara jauh-jauh Suami istri Berantem Saudara ipar Kakak adek Berantem Apa yang sedang terjadi Dengan kekristenan kita Kita jadi Tertawaannya setan Ya firman Tuhan berkata Roma 14 Ayat 17 Kerajaan Allah Itu bukan soal Makanan Minuman Pakaian Mobil mewah Rumah mewah Tapi kerajaan Allah berbicara Tentang tiga hal Kebenaran Damai sejahtera Dan sukacita Oleh roh kudus Dan itu yang Yesus bawa Ke dalam dunia Karena Yesus datang Membawa Kerajaan Allah Makanya Yohanes Pematis berkata Bertobatlah Bertobatlah Sebab Kerajaan Allah Sudah dekat Kedatangan Kristus Ke dalam dunia Digambarkan Sebagai kedatangan Kerajaan Allah Apa itu Kerajaan Allah Kebenaran Damai sejahtera Dan sukacita Oleh roh kudus Tiga hal ini Yang dibutuhkan Oleh manusia Ketika kita hidup Dalam kebenaran Yang benar Pasti ada damai sejahtera Dalam hidup kita Waktu ada damai sejahtera Masa pasti Akan ada sukacita Kalau kita miliki Tiga hal ini Bapak ibu Kita sudah Lebih daripada Pemenang Kita sudah Hidup di sorga Sekalipun Kita masih ada Di dunia Karena dalam hidup Kita ada kebenaran Ada damai sejahtera Ada sukacita Oleh roh kudus Itu kerajaan Allah Sebaliknya Kerajaan setan Sebaliknya Kalau dalam kerajaan Allah Ada kebenaran Maka dalam kerajaan setan Ada dosa Ketidakbenaran Lalu dosa Upanya apa Kalau dalam kerajaan Allah Ada damai sejahtera Maka dalam kerajaan setan Ada Galau.com Tiap hari galau Perasaannya Lalu ketika ada galau Kalau dalam kerajaan Surga ada Sukacita Maka dalam kerajaan setan Ada marah-marah Siapa yang tiap hari Marah-marah Tidak usah angkat tangan Anda masih dalam kerajaan setan Walaupun Anda kristen Hati-hati Bapak Ibu Hati-hati Kita perlu mengenal Kebenaran yang benar Makanya dalam surat Yakobus Dikatakan disana Engkau berkata Hanya ada satu alas saja Itu baik Tetapi setan juga Percaya akan hal itu Yakobus 2 Ayat 19 sampai 20 Disana dikatakan Yakobus 2 Ayat 19 sampai 20 Engkau percaya Bahwa hanya ada satu alas saja Itu baik Tetapi setan Setan pun Setan juga percaya Apa yang membedakan kita dengan setan Sama-sama percaya Tapi setan Tidak akan pernah mungkin Melakukan kehendak Tuhan Setan Tidak akan pernah mungkin Melakukan firman Tuhan Kita percaya Dan kita adalah pelaku-pelaku Firman Tuhan Itu bedanya Itu bedanya Makanya hidup kita Terlihat dari Bu Bunga Sebagai orang percaya Ya saya nanti takut loh Setan lebih rohani Daripada orang Kristen Hati-hati ya Hati-hati Bapak Ibu Ya sampai setan itu ngomong Sama Tuhan Saya sudah gak mau jadi setan Tuhan Kenapa Manusia lebih setan Dari setan Ya Kata setan Kita sembunyi di gua-gua tua Kita sembunyi di gudang-gudang Dicariin pakai kamera Mau dibikin konten Biar dapat uang Bahaya Bapak Ibu Ya jangan sampai setan Lebih rohani loh Dari kita Kita berdoa Bapak Ibu Supaya kita punya Pengenalan yang benar Punya iman yang benar Supaya kita gak jadi Bulan-bulanannya setan Menjadi Kristen Ada buah dalam hidup kita Kenapa? Karena tadi 1 Petrus Pasal 2 Petrus 1 Berkata Ayat 3 Ya kepada kita Ini telah diberikan Kuasa ilahi Untuk kita boleh Mengenal Tuhan Dengan pengenalan yang benar Setelah kita Mengenal Dia Dengan pengenalan yang benar Maka kita akan Masuk Saudara Di dalam hal-hal Yang luar biasa Tapi orang Kristen Hari-hari ini Jangankan Miliki kuasa ilahi Lepas rokok aja Gak bisa Ada disini Yang masih merokok Gak usah angkat tangan Saya tahu Wajah-wajahnya Masih merokok disini Ya kenapa saya tahu Di kepala saudara Ada asap Ya Gak usah tanya Ayatnya dimana itu bu Dilarang merokok Di pom bensin Di Alkitab Gak ada Dilarang merokok Di pom bensin banyak Ya maaf aja ya Saya bilang Kalau di pom bensin Saja engkau Tidak bisa masuk Apalagi di sorga Ya Sorga itu Bukan tempat sembarangan Bapak Ibu Ya Sorga itu mulia Tidak bisa sembarang Orang masuk ke sana Kita masuk istana presiden Aja gak bisa sembarang Ya ada diantara kita Yang dengan gampangnya Datang ke istana presiden Boleh masuk No Karena itu tempat mulia Sorga itu lebih mulia Dari istana presiden Gak sembarang Orang bisa masuk Dengan bangganya Orang Kristen Berkatakan Kita sudah ditebus Hidup kita sudah dibayar lunas Utang dosanya sudah dibayar lunas Enak aja Ya Memang Tuhan sudah menebus kita Tetapi ketika kita mengenal Yesus Mengenal kebenarannya Ya kerjakan keselamatanmu itu Dengan takut dan gentar Kita gak bisa diam aja Kita harus mengerjakan Makanya Yesus berkata Pada akhirnya Nanti di akhir zaman Aku akan berterus terang Kepadamu Ketika banyak orang datang Dan berkata Tuhan Aku melakukan mujizat Demi namamu Aku usir setan Demi namamu Aku bangkitkan orang mati Demi namamu Tuhan bilang Aku tidak mengenal engkau Pada saat itulah Aku akan berterus terang Kepadamu Satu saat Yesus akan datang Dan akan Berterus terang Berarti selama ini Yesus belum berterus terang Dia diam aja Banyak orang kepedean Dipikir sudah masuk sorga Mari kita bertobat Sungguh-sungguh Saya tadi bersyukur Ada yang kirim kesaksian Di mesbah doa Ibu Saya mau bersyukur Saya ini Pendengar mesbah doa Dia bilang Tadinya di rumah Saya itu tiap hari Dengar mama saya Sama papa Saya berantem Terus tiap hari Masalah kecil Bisa jadi besar Ribut Terus bahkan Di depan anak-anak Mereka ribut Saya bingung Bu akhirnya Saya dengar mesbah doa Tadinya di hp saya Di kamar Tapi roh kudus Berkata kepada saya Kamu puter mesbah doa Taruh di ruang keluarga Di tv yang besar Saya akhirnya Mulai dengar mesbah doa Di ruang keluarga Lama-lama mama saya Mulai ikut Lama-lama papa saya Mulai ikut Dan apa yang saya lihat Bu Puji Tuhan Terjadi perubahan Mama saya berubah Tadinya dia cerewit banget Masalah kecil Jadi besar Berantem Di dalam rumah Tapi kalau saya nasehatin Dia marah Malah jadi tambah besar Berantemnya sama saya Bukan cuma sama papa Tapi ketika dia Tiap malam dengar mesbah doa Dia dengarkan firman Yang ibu sampaikan Dia mengalami perubahan Dan yang luar biasa Ibu Ternyata ketika dia Mengalami sakit Di bagian pinggang Di periksa ke dokter Dia kena kanker tulang Tapi saya bersyukur Dia bilang Dua bulan yang lalu Mama saya dipanggil Tuhan Namun satu yang saya syukuri Dia sudah bertobat Hidupnya diubahkan Dan sebelum dia meninggal Dia sudah hidup Dalam damai sejahtera Dengan papa saya Bapak ibu Kita gak tahu Kita ini mati kapan Jangan terlalu sombong Terus hidup Di dalam dosa Kita gak tahu Kita dipanggil kapan Ada orang Telepon saya bilang Bu Saya difonis dokter Hidup saya tinggal 6 bulan Saya bilang puji Tuhan Bu Masih lama itu 6 bulan Loh amin gak Bapak ibu Kenapa saya bilang Masih lama Bu Ada orang gak difonis Dokter apa-apa Gak sakit bu Malam ini masih hidup Besok udah mati Jadi ibu bersyukur Kalau dokter bilang Hidup ibu Tinggal 6 bulan Itu masih lama Temen saya bu Suaminya Dia cuma pergi turun Masak 30 menit Suami main handphone Di kamar Selesai masak Dia masuk ke kamar Mau ngajak suami makan Suaminya udah meninggal Lagi pegang hp di kamar Kita gak pernah tahu Hidup kita sampai kapan Kalau Tuhan masih kasih kita Kesempatan hidup hari ini Hiduplah untuk berbuah Bagi Kristus Amen Hidup berbuah Bagi Kristus Karena kita gak pernah tahu Kapan saatnya itu datang Ya kita bener-bener gak pernah tahu Bapak ibu Saya melihat bagaimana Tuhan itu Ya bekerja luar biasa Hari-hari ini Saya rindu Biar kota menado Kawangkoan juga Mengalami terobosan Ada kebangunan rohani Kemana pun kita pergi Kita cerita tentang Tuhan Beberapa waktu yang lalu Saya diundang kotba Di Mabes Polri Di Jakarta Bapak ibu Saya ketemu dengan Seorang jenderal Dan dia cerita Tentang kesaksian Pertobatannya Dia bertobat 2019 Dia bilang Saya bersyukur Ibu Debbie Saya itu tiap hari Nonton kotba ibu Saya hafal semua kotba ibu Saya tanya Bapak bagaimana Bapak bisa bertobat Satu kali Berat badannya Turun Rasis 10 kilo lebih Turun Ya Orang kalau Berat badannya Turun Rasis Itu pasti Ada sesuatu Makanya bersyukur Yang tidak turun Turun Amin Ya Kayak kita ini Mau turun setengah mati Ya Apalagi kalau suka menado Abis ini Maka di cari 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 Memang Pulang naik 3 kilo Lalu akhirnya Karena dia berasa Turun 10 kilo lebih Dia periksa ke dokter Dan dokter berkata Dia kena satu penyakit Ya Dan dokter bilang Kamu akan segera mati Dari situ Dia ada ketakutan Akan kematian Setiap hari Dia ketakutan Akan kematian Sampai dia bilang Kepada saya Ibu tahu Saya pernah bu Naik pesawat Sudah jalan pesawatnya Saya suruh mundur lagi Saya turun Karena saya takut mati Dari situ Dia dikejar Kejar roh kematian Bapak ibu Lalu akhirnya Satu kali Orang itu Kalau difonis Sudah difonis Mati Baru dia mau cari Tuhan Tapi masih bagus Kalau masih difonis Banyak yang tidak difonis Tiba-tiba Mati Lalu ketika itu Dia tanya sama Tuhan Karena dia merasa Ketakutan hidupnya Dia bilang Udah gak benar nih Kayak gini Saya tiap hari Dikejar ketakutan Akan kematian Satu kali Dia bilang sama Tuhan Tuhan Berikan aku Kesempatan Untuk hidup Lebih lama Dan dia berkata Kepada saya Ini general loh Bapak ibu Bu Dewi Ibu tahu gak Saya dengar Suara Tuhan Audible Di telinga saya Tuhan itu ngomong Kalau aku beri Engkau kesempatan hidup Engkau mau hidup Untuk bersinah Engkau mau hidup Untuk selingkuh Engkau mau hidup Untuk berbuat dosa Tidak Cukup Lalu dia menangis Dan dia berkata Tidak Tuhan Kalau engkau beri Aku kesempatan hidup Aku akan menceritakan Tentang perbuatanmu Yang ajaib Dan akhirnya Dia bertanya Kepada Tuhan Tuhan Aku harus mulai Dari mana Pertobatanku ini Lalu Tuhan Bicara kepada dia lagi Tuhan bilang Kalau kamu mau Benar-benar bertobat Akui semua dosamu Di hadapan Istrimu Bapak-bapak Engkau usah tegang Begitu mukanya Tapi kalau bapak-bapak Mau bertobat Lakukan ini Dia syok Dia kaget Hah Lakukan itu Aku yang bilang Dua hari loh Dia kelilingi kota Jakarta Tunjukin Di apartemen itu Ada Di sini Ada Di situ Ada Di situ Ada Dua hari Dan apa yang terjadi Istrinya Nangis Setiap hari Selama dua tahun Dia bilang Sama saya Bu saya itu Tahu suamiku Bukan orang benar Tapi saya tidak Menyangka Sebejat itu Kelakuannya Ternyata Tapi suaminya Menunjukkan Buah pertobatan Tiap hari Dia denger Firman Tiap hari Dia di ruang Apa TV-nya Dia denger Kotbah Tiap hari Dia baca Alkitab Di kantor Dia baca Alkitab Dia mengalami Perubahan hidup Bahkan suaminya Istrinya bilang Jam 4 sore Bu Sudah di rumah Dulu Sampai tengah malam Ditelepon Masih dinas Tidak usah Telepon Teleponnya dimatikan Sekarang Jam 4 sore Sudah di rumah Di ruang Nonton Youtube Kotbah Imannya bertumbuh Kelakuannya berubah Dia cerita Bapak Ibu Pengusaha-pengusaha Yang dulu datang Ke kantornya Bawa uang Sekarang Dia panggil Kamu bawa Buat apa uang Ya buat Setoran ke Bapak Bawa pulang Sini kamu Saya doain Kamu harus Ketemu Tuhan Wah Dan ketika Saya pelayanan Disitu Ada banyak Pengusaha Dia bilang Ini Ibu Mereka dulu Orang-orang Yang kasih-kasih Saya uang Sekarang Saya bawa mereka Kepada Tuhan Terjadi Kebangunan Rohani Di tengah keluarga Besarnya Dia ceritakan Tentang dosanya Dan dia Mengalami Pemulihan Bapak Ibu Ketika orang Mengalami Kuasa ilahi Maka ada Buah yang Nyata Di dalam Kehidupannya Amen Amen Jadi Bapak-bapak Pulang Akui dosa Gak ada Yang bilang Amen Tapi Ibu Ibu Harus Siap Istrinya Bilang Sama saya Gini Tadinya Saya Salahin Dia Terus Saya Menangis Saya Salahin Dia Tapi Saya baru Menyadari Ternyata Dengan Sikap Saya Yang Memarahi Dia Saya Menyalahkan Dia Saya Ini Seperti Anak Sulung Yang Terhilang Di rumah Bapaknya Sendiri Ketika Anak Bung Pulang Bapak Itu Bikin Pesta Karena Yang Hilang Telang Kembali Kenapa Saya Malah Marah Kepada Suami Saya Dua Tahun Saya Kepahitan Sama Dia Bu Tapi Karena Saya Melihat Buah Pertobatannya Itu Yang Membuat Saya Melepaskan Pengampunan Bapak Bapak Ibu Hari 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 Ini Lawatan Tuhan Sedang Terjadi Saya Melihat Begitu Banyak Orang Orang Yang Dijama Tuhan Mereka Mengalami Pertobatan Demi Pertobatan Mereka Mengalami Kuasa Ilahi Itu Jangan Sampai Kita Yang Sudah Kristen Dari Kecil Udah Lahir Teriak Haleluya Tapi Kita Tidak Mengalami Kuasa Ilahi Yang Sama Minta Kepada Tuhan Ayo Kita Sama Sama Bergerak Dalam Pergerakan Tuhan Di Akhir Zaman Menangkan Jiwa Selamatkan Jiwa Saya Bertemu Dengan Banyak Orang Saya Ya Saudara Nonton Film Jesus Revolution Itu Roh Penginjilan Saya Terbakar Kembali Ya Seringkali Kita Lupa Bahwa Jiwa Jiwa Itu Banyak Sekali Di Sekeliling Kita Hari Ini Saya Sedang Membangun Sekolah Alkitab Di Bandungan Semarang Bapak Ibu Dan Bulan Juli Ini Sudah Selesai Kami Akan Kejarkan Supaya Agustus Bisa Buka Kenapa Saya Bangun Sekolah Itu Tuhan Taruh Kepada Saya Begini Hari Hari Ini Banyak Gereja Sedang Berbicara Tentang Penuayan Tetapi Yesus Berkata Tuayan Memang Banyak Tapi Penuainya Sedikit Makanya Saya Dapat Visi Dari Tuhan Untuk Mempersiapkan Penuai Sekolah Yang Kami Buka Itu Hanya 6 Bulan Sekolah Misi Dan Kami Rindu Menyekolahkan Anak-anak Dari Daerah Kalau Mereka Yang Benar-benar Tidak Mampu Mereka Boleh Bersekolah Gratis Saya Tidak Mengerti Bagaimana Tuhan Memberikan Itu Kepada Saya Cuma Mau Taat Awal Ketika Tuhan Taruh Visi Itu Saya Bertanya Tuhan Saya Ini Siapa Saya Tidak Punya Latar Belakang Pendidikan Yang Tinggi Saya Juga Bukan Orang Kaya Yang Punya Banyak Uang Tapi Tuhan Berkata Kepada Saya Aku Tidak Cari Orang Kaya Aku Tidak Cari Orang Pinter Aku Cari Orang Yang Punya Iman Sebab Iman Yang Akan Mewujudkan Semua Proyek Proyek Di Akhir Zaman Saya Tangkep Itu Bapak Ibu Saya Bergerak Mulai Cari Tanah Di Daerah Solo Di Daerah Karang Anyar Tapi Mentok Karena Ada Yang Cocok Harga Ijinnya Susah Ada Yang Tidak Cocok Harga Ijinnya Mudah Lalu Kami Berserah Sama Tuhan Saya Dengan Suami Tuhan Kami Sudah Bergerak Tapi Selanjutnya Biar Tuhan Yang Bekerja Tiba Tiba Ada Jemaat Mes Badoa Di Semarang Telepon Saya Bu Saya Dengar Ibu Cari Tanah Saya Punya Tanah 4500 Di Daerah Bandungan Ibu Bisa Lihat Kalau Ibu Mau Saya Pergi Lihat Dengan Suami Cocok Sekali Itu Ada Daerah Pegunungan Ya Disitu Ada Panti Jompo Kristen Ada Rumah Retret Kristen Dan Akhirnya Kami Ke Notaris Dia Tanda Tangan Untuk Serahkan Tanah Itu Bagi Pembangunan Sekolah Sudah Berjalan Ya Dan Saya Melihat Bagaimana Tuhan Menyediakan Segalanya Tiba-tiba Fabrik Kasur Telepon Saya Ibu Nanti Butuh Berapa Kasur Untuk Anak Anak Saya Yang Sumbang Kasurnya Tiba-tiba Distributor Panasonic Telepon Ibu Nanti Semua Barang-barang Panasonic Berbau Panasonic Itu Saya Yang Kasih Ya Tiba-tiba Orang Telepon Tiba-tiba Tuhan Bekerja Begitu Luar Biasa Saya Hanya Terheran Heran Ya Tuhan Kirim Pengajar Pengajar Yang Luar Biasa Saya Melihat Bapak Ibu Kenapa Tuhan Taruh Itu Di Jakarta Semua Tanya Ibu Debbie Kapan Buka Gereja Saya Mau Pindah Gereja Saya Bila Saya Ini Tidak Bikin Gereja Gereja Saya Di Youtube Saja Kamu Kembali Gerejamu Jadilah Terang Di Sana Ya Dan Tuhan Hari ini Pelayanan Kami Kami Pergi Dari Kota Ke Kota Untuk Seminar Hamba Hamba Tuhan Untuk Menyatukan Gereja Mempersiapkan Kedatangan Tuhan Bukan Saatnya Kita Lagi Gontok Gontokkan Oh Saya Gereja Ini Lebih Benar Daripada Kamu Karena Kebenaran Itu Hanya Milik Tuhan Bagian Kita Mari Kita Berganding Tangan Makanya Setan Bilang Gak Usah Ganggu Orang Kristen Gak Usah Ganggu Gereja Mereka Sudah Berganggu Sendiri Sudah Pecah Pecah Sendiri Jadi Setan Nganggur Ya Mari Kita Berdoa Bapak Ibu Sampai Hari Gini Yesus Berdoa Agar Tubuhku Bersatu Siapa Yang Akan Pergi Saya Kemarin Berpulang Dari Makassar Tiga Hari Di Sana Saya Mendengar Puji Tuhan Dan Ini Ketransfer Ke Banyak Gereja Mereka Bikin KKR Di Toraja Lima Ribu Anak Muda Datang Menangis Menyerahkan Hidup Kepada Tuhan Dari Berbagai Gereja Tidak Lagi Lihat Denominasi Mereka Datang Tersyukur Di Kaki Tuhan Nangis Dan Berkata Ini Hidup Kami Tuhan Di Tengah Hujan Deras Yang Begitu Deras Kata Pendetanya Saya Berdoa Ibu Debi Tuhan Hentikan Hujan Tambah Deras Saya Bila Itulah Iman Yang Benar Jangan Cari Iman Yang Besar Tapi Milikilah Iman Yang Benar Iman Yang Besar Itu Apa Iman Yang Bisa Menghentikan Hujan Tapi Iman Yang Benar Tuhan Sekalipun Hujan Tidak Berhenti Kami Akan Tetap Menyembah Tuhan Sebab Engkau Tuhan Yang Dasyap Engkau Tuhan Yang Hebat Itu Iman Yang Benar Iman Yang Besar Dapat Menyembuhkan Orang Yang Sakit Tapi Iman Yang Benar Akan Berkata Aku Sembuh Atau Tidak Sembuh Aku Sehat Ataupun Aku Sakit Aku Akan Tetap Menyembah Kepada Tuhan Engkau Allah Yang Dasyat Dan Luar Biasa Itu Iman Yang Benar Amin Bapak Ibu Saya Terbakar Hari-hari Ini Saudara Untuk Membawa Api Penginjilan Itu Mari Kita Lepaskan Kita Nggak Mungkin Bisa Melayani Orang Lain Kalau Hidup Kita Belum Mengalami Kuasa Ilahi Tuhan Saya Melihat Hari-hari Ini Lewat Pelayanan Di Mesbah Doa Terjadi Kegerakan Kebangunan Rohani Di rumah Rumah Di kamar Kamar Orang Orang Dari Gereja Mana-mana Bapak Ibu Mereka Mengalami Kebangunan Rohani Mereka Berhenti Rokok Saya Ketemu Satu Orang Majelis Dia Bilang Ibu Debi Saya Ini Majelis Saya Kristen Puluhan Tahun Tapi Saya Tidak Mengerti Kebenaran Yang Benar Saya Tidak Mengenal Tuhan Dengan Benar Saya Merokok Saya Minum Tapi Sejak Saya Ikuti Kotba Kotba Ibu Hari Ini Lepas Rokok Sudah Tidak Lagi Minum Minuman Tidak Sagwer Cap Tikus Dia Bilang Saya Mengalami Pertobatan Hidup Bahkan Sekarang Bukami Hidup Dalam Damai Sejahtera Itu Namanya Kuasa Ilahi Yang Turun Dalam Rumah Tangga Sedara Bapak Dan Ibu Katakan Amir Gak usah Angkat Tangan Disini Yang Kalau Berantem Tiga Tiga Malam Gak Omongan Ya Makanya Engkau Nyanyi Di Gereja Hebat Kita Lebih Dari Pemenang Kita Buat Iblis Gebetar Sampai Rumah Iblis Buat Kita Gebetar Ya Jangan Bapak Ibu Saya Selalu Berkata Begini Di Sekeliling Kita Ini Banyak Saksi Kitab Ibrani Berkata Tanggalkan Segala Beban Dan Dosa Supaya Engkau Bisa Berlari Mencapai Panggilan Surgawi Itu Kenapa Karena Di Sekeliling Itu Banyak Saksi Saksi Kita Yang Pertama Itu Mata Tuhan Alkitab Berkata Mata Tuhan Menjelajah Keseluruh Bumi Melihat Orang Baik Dan Orang Jahat Yang Kedua Saksi Kita Siapa Malekat Ada Malekat Di Sekeliling Kita Memang Kita Enggak Lihat Tapi Malekat Lihat Hidup Kita Yang Ketiga Saksi Kita Itu Siapa Setan Setan Bisa Lihat Kita Tapi Kita Enggak Bisa Lihat Setan Makanya Bapak Ibu Kalau Engkau Hebat Nyanyi-nyi Di Gereja Engkau Pulang Engkau Berantem Ada Pengerja Dua Berdiri Di Depan Pintu Suaminya Itu Pipinya Bekas Cakaran Luka Mereka Salaman Sama Saya Waktu Puji-pujian Suami Istri Lompat Basah Ronyah Tinggi Sampai Kelangit Tingkat 7 Begitu Salaman Bapak Ibu Bapak Bapak Ibu Saya Bercanda Pak Itu Pipi Kenapa Dicakar Istri Atau Dicakar Kucing Dia Bilang Tanya Ke Istri Saya Bu Jadi Saya Tanya Beneran Pak Iya Ibu Tanya Ke Istri Saya Panggil Istrinya Bu Sini Bu Itu Pipinya Bapak Kenapa Ibu Cakar Dia Bilang Dia Mulai Duluan Bu Astagfirullah Saudara Ya Padahal Ini Di Gereja Pake Baju Hitam Putih Pengerja Bahasa Ruh Kenceng Nyanyi Nyanyi Lompat Lompat Di Rumah Cakar Cakaran Saya Tanya Kenapa Bisa Begitu Istrinya Bilang Suami Saya Ini Bu Dia Pulang Ikut Ada Pernikahan Saudaranya Di Kampung Eh Dia Ketemu Sama Mantannya Mantannya Itu Ibu Pendeta Mantannya Terus Terus Mereka WA Anan Saya Bilang Ya Mungkin WA WN Biasa Aja Kali Bu Dari Situ HPnya Dikunci Dipasang Password Saya Tanda-tanda Suami Selinggu Itu HPnya Di Password Jadi Kalau Ada Ibu Ibu Disini Yang HP Suaminya Dipasword Ibu Nggak Tahu Sudah Itu Sudah Pasti Ada Sesuatu Yang Dia Simpan Di Dalam Tidak Disangka Lagi Buat Apa Coba Suami Kasih Password Istri Nggak Tahu Coba Buat Apa Kalau Tidak Ada Sesuatu Akhirnya Dia Bilang Tiap Malam Dia WA WNan Saya Tahu Mereka WNan Apa Tapi Tuhan Baik Satu Kali Dia Lagi WNan Dia Ketiduran HP Terlepas Dari Tangannya Saya Buka Ya ampun Ibu Tahu Itu Ibu Pendeta Manggil Suami Saya Pap Oh Tolong Dan Dia Manggil Ibu Pendeta Mam Iya Bisanya Itu Terus Saya Tanya Sama Bapak Itu Benar Begitu Pak Ya Tapi Kan Kita Tidak Serius Bu Cuma Saling Panggilnya Gitu Aja Saya Bilang Sama Istri Ya Bu Cakarannya Kurang Tambah Lagi Satu Ini Yang Terjadi Bapak Ibu Orang Di Gereja Pengerja Tapi Kelakuannya Setan Percuma Engkau Ke Gereja Ngapain Engkau Tidak Mengalami Kuasa Ilahi Berapa Waktu Lalu Ada Seorang Ibu Bersaksi Kepada Saya Dia Cerita Bu Suami Saya Kami Dulu Keadaan Keuangan Kami Pas Pasan Banget Akhirnya Kami Berdoa Supaya Suami Boleh Mendapatkan Pekerjaan Yang Baik Eh Tuhan Buka Jalan Dia Dapat Pekerjaan Yang Baik Di Jakarta Dia Menangkan Proyek Akhirnya Dia Berangkat Ke Jakarta Singkat Cerita Dia Bolak Balik Jakarta Pulang Kampung Jakarta Pulang Ke Kampung Satu Kali Ternyata Di Jakarta Suami Saya Ini Pelayanan Bu Dia Ketemu Temennya Juga Pelayanan Di Jakarta Sama Temennya Yang Pelayanan Ini Dia 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 Nari Nari Itu Lalu Tapi Dia Tidak Pernah Ngaku Dan Dia Tidak Pernah Cerita Ke Saya Satu Kali Tuhan Itu Memang Dasyat Saya Berdoa Buat Suami Saya Satu Kami Keluarga Di Jakarta Dia Foto Bu Dia Pake Kacamata Hitam Dia Foto Selfie Dia Kirim Ke Saya Mah Tunggu Aku Ya Yayangku Aku Mau Pulang Suami Istrinya Lihatlah Suaminya Di Screenshot Di Kacamata Ada Cewek Duduk Di Depannya Pake Baju Seksi Terpantul Dari Kacamata Hitam Memang Tuhan Itu Tidak Pernah Kurang Cara Makanya Bapak Bapak Hati-hati Karena Dia Selalu Punya Cara Untuk Menyatakan Yang Tidak Benar Lalu Istrinya Di Screenshot Begini Gedein Kok ada Perempuan Di Depannya Dia Tanya Lapa Itu Ada Cewek Pake Baju Seksi Duduk Depan Siapa Suaminya Jawab Kayaknya Tadi Malam Memang Ada Setan Masuk Di Kamar Ini Saya Berasa Tidak Enak Memang Dasar Ya Bapak Ibu Akhirnya Kamu Ngaku Akhirnya Dia Ngaku Bahwa Dia Ternyata Selama Ada Di Jakarta Bukan Cuma Lihat Penari Gitu Di Night Club Dia Bawa Pulang Penari Itu Ke Hotel Lalu Istrinya Nangis Dan Dia Bilang Begini Pak Aku Mau Berdoa Biar Tuhan Ambil Kembali Pekerjaan Itu Lebih Baik Kita Hidup Apa Adanya Tapi Engkau Bertobat Kita Melayani Tuhan Daripada Kita Kaya Tapi Kita Binasa Dan Benar Bapak Ibu Proyek Itu Diambil Tuhan Dia Terus Ikut Tender Tendel Tidak Menang Menang Akhirnya Dia Bertobat Suaminya Bertobat Mereka Sama-sama Bertobat Dia Bilang Di Waktu Yang Sama Kami Dapat Kiriman Mesbah Doa Dari Temen Lalu Kami Terus Ikut Mesbah Doa Ketika Suami Saya Benar-benar Sudah Menunjukkan Buah Pertobatan Saya Berdoa Lagi Tuhan Kasih Pekerjaan Suami Saya Tiga Tahun Suami Saya Nganggur Tidak Ada Pekerjaan Waktu Kami Berdua Berdoa Dan Bertobat Tuhan Beri Kembali Suami Saya Pekerjaan Bahkan Sekarang Dia Diangkat Tinggi Tuhan Menempati Posisi Sebagai Atasan Tapi Kami Hidup Satu Kota Dan Tidak Berpisah Bapak Ibu Tuhan Itu Punya Cara Makanya Bapak Bapak Hati Hati Ya Kalau Istrimu Berdoa Buat Engkau Pasti Ada Tapi Saya Tidak Mau Ngomong Bapak Bapak Aja Karena Bapak Bapak Itu Selingkuhnya Sama Ibu 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 Juga Bertobat Ya Apalagi Dimnado Ini Wah Ya Luar Biasa Saya Berdoa Tapi Kita Semua Mengalami Kuasa Ilahi Supaya Kita Tidak Jatuh Di Dalam Dosa Karena Ya Begitu Banyak Di Gereja Sekarang Pun Orang Orang Jatuh Kenapa Karena Mereka Berpikir Itu Cuma Hal Yang Biasa Dikatakan Disini Kita Karena Kuasa Ilahinya Kita Ini Diberikan Satu Pemahaman Yang Benar Akan Tuhan Supaya Apa Disana Dikatakan Bapak Ibu Supaya Kita Hidup Ya Berguna Untuk Hidup Yang Saleh Oleh Pengenalan Kita Kandinya Yang Telah Memanggil Kita Oleh Kuasanya Yang Mulia Dan Ajaib Dengan Jalan Itu Ia Telah Menganugrakan Kepada Kita Janji Janji Yang Berharga Dan Yang Sangat Besar Supaya Olehnya Kamu Boleh Mengambil Bagian Dalam Kodrat Ilahi Dan Luput Dari Hawa Napsu Duniawi Yang Membinas Sakan Dunia Selama Masih Ada Waktu Mari Minta Sungguh-sungguh Kuasa Tuhan Bekerja Agar Kita Ini Memperoleh Janji Janji Yang Sangat Berharga Itu Tuhan Sudah Memberikan Janjinya Bagi Kita Janji Hidup Berkelimpahan Janji Hidup Berkemenangan Tapi Kenapa Kita Tidak Mengalami Karena Ada Dosa Yang Menghalangi Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Punya Teman Suaminya Tiba-tiba Meninggal Kena Serangan Jantung Saya Belum Saya Tidak Sempat Ngelayat Karena Waktu Itu Saya Ada Di Luar Kota Saya Ketemu Dia Di Satu Mall Di Jakarta Saya Salamin Dia Saya Belum Bu Saya Mohon Maaf Saya Tidak Sempat Ngelayat Tapi Saya Turut Berduka Cita Karena Suami Ibu Tiba-tiba Meninggal Dia Tarik Saya Bapak Ibu Dia Bapak Ibu Tidak Usah Berduka Bu Saya Bila Kenapa Memang Dia Pantas Mati Syukur Dia Mati Saya Kaget Bapak Ibu Saya Bila Kenapa Ibu Tidak Boleh Ngomong Begitu Ibu Tau Waktu Dia Mati HP Saya Buka Selingkuh Sama Janda Bapak 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 Hati-hati Kalau Kau Mati Nanti HP Dibuka Istrimu Jadi Lebih Baik Sekarang Bertobat Lalu Dia Bilang Kepada Saya Ibu Tau Beberapa Minggu Sebelum Suami Saya Meninggal Saya Berdoa Sama Tuhan Tuhan Kenapa Dia Bila Hidup Kami Usaha Kami Itu Rasanya Mentok Setiap Kali Kami Mau Coba Ini Mentok Gagal Mentok Gagal Lalu Istrinya Bilang Saya Dapat Jawaban Tuhan Tuhan Ngomong Sama Saya Bukan Tanganku Yang Kurang Panjang Untuk Menolong Bukan Telingaku Yang Kurang Tajam Untuk Mendengar Doamu Tapi Dosa Yang Menghalangi Itu Lalu Dia Tanya Mas Suaminya Dia Bilang Pak Saya Tadi Berdoa Tuhan Itu Bilang Ada Dosa Yang Menghalangi Berkat Tuhan Di Rumah Tangga Kita Papa Ngomong Pak Mungkin Papa Ada Melakukan Dosa Apa Cerita Ke Aku Pak Aku Ini Penolong Langsung Suaminya Ngamuk Marah Dosa Dosa Apa Biasanya Bapak Bapak Itu Kalau Ditanya Marah Bener Itu Ibu Biasa Betul Itu Marah Suaminya Tapi Istrinya Ngomong Tuhan Yang Ingat Saya Mending Kamu Ngaku Tidak Ngaku Bapak Ibu Dua Minggu Kemudian Suaminya Meninggal Serangan Jantung Tiba Tiba Mati Makanya Bapak Bapak Kalau Kamu Simpan Dosa Percayalah Jantungmu Itu Berdebar Cepat Hormon Kortisol Naik Darahmu Mengental Warnanya Hitam Jangan Engkau Bohongi Tuhan Kita Engkau Bisa Bohongi Tuhan Kita Bisa Bohongi Istri Kita Bisa Bohongi Suami Tapi Kita Engkau Pernah Bisa Bohongi Tuhan Demikian Anak-anak Muda Engkau Yang Hari Ini Mungkin Hidup Free Sex Engkau Melakukan Dosa Engkau Coba Coba Rokok Coba Minuman Keras Narkoba Hati Hati Sekarang Orang Mati Mati Itu Tidak Tunggu Tua Yang Muda Pun Banyak Yang Mati Bukan Soal Matinya Kapan Kalau Hidup Kita Sudah Siap Mati Adalah Sebuah Keuntungan Tapi Kalau Kita Tidak Siap Maka Kematian Akan Menjadi Sebuah Kebinasaan Bagi Kita Saya Berdoa Hari Ini Supaya Kita Mau Datang Kepada Tuhan Kita Mau Datang Saya Undang Para Imam Musik Maju Kedepan Biar Kita Mau Datang Kepada Tuhan Bapak Ibu Kita Serahkan Hidup Kita Dalam Tangan Tuhan Kita Mau Datang Kepada Dia Kita Mau Minta Kuasa Ilahi Itu Turun Dalam Hidup Kita Hari Ini Saya Tutup Dengan Sebuah Kesaksian Satu Kali Di Jakarta Ketika Saya Datang Di Jakarta Baru Pertama Kali Saya Di Rumah Tante Saya Ada Seorang Anak Muda Datang Ke Rumah Itu Karena Mereka Lagi Kumpul Kumpul Bapak Ibu Disitu Dan Saya Kenal Dia Itu Ternyata Dulu Teman Sekolah Saya Waktu Masih Di SMP Teman Main Waktu Saya Ketemu Dia Lalu Kami Saling Sapa Lalu Dia Belang Eh Dep Kamu Ya Gini Saya Belang Iya Terus Saya Denger Kamu Udah Jadi Pendeta Ya Sekarang Saya Bilang Ya Puji Tuhan Jadi Hambat Tuhan Terus Saya Tanya Kepada Dia Dulu Dia Itu Ke Gereja Bapak Ibu Kalau Malam Minggu Kita Duduk Di Pinggir Jalan Dia Ke Gereja Lalu Dia Ke Gereja Kita Sering Ngeledek Dulu Kalau Dia Ke Gereja Saya Teriak Bencong Anak Laki Ke Gereja Saya Dulu Sering Ngeledek Gitu Waktu Kami Ketemu Itu Saya Tidak Tahu Apa Yang Sedang Dia Alami Bahkan Saya Tahu Apa Yang Sedang Mengikat Dirinya Tapi Tiba Tiba Tuhan Itu Suruh Saya Panggil Dia Untuk Doakan Dia Bapak Ibu Lihat Ketika Engkau Hidup Dalam Kuasa Ilahi Ada Banyak Hal Yang Bisa Tuhan Kerjakan Lewat Hidup Saya Panggil Dia Lalu Saya Bila Saya Mau Berdoa Buat Kamu Lalu Saya Bawa Dia Ke Satu Ruangan Dan Saya Tumpang Tangan Saya Berdoa Tuhan Engkau Mengasihi Dia Tiba Tiba Air Matanya Bercucuran Bapak Ibu Dia Nangis Disitu Begitu Luar Biasa Setelah Berdoa Itu Dia Cepat Pergi Dia Saya Pamit Dulu Sambil Dia Menangis Saya Tahu Apa Yang Terjadi Dengan Dia Tapi Dia Pergi Berapa Lama Setelah Itu Kami Ketemu Dengan Dia Dia Cerita Dia Bila Kamu Tahu Waktu Kita Ketemu Dulu Itu Saya Ini Sudah Dua Kali Overdosis Narkoba Bahkan Yang Terakhir Ketika Mulut Saya Sudah Berbusa Orang Angkat Saya Dan Saya Dibuang Di Belakang Nightclub Itu Mereka Lempar Saya Di Dekat God Di Nightclub Tiba-tiba Ada Seorang Bapak Tengah Malam Jam Dua Datang Ke Belakang Nightclub Itu Dan Dia Angkat Saya Dia Bawa Pulang Ke Rumah Bapak Itu Rumahnya Dekat Nightclub Itu Bapak Itu Seorang Pendoa Ternyata Dia Bila Ketika Dia Sedang Berdoa Tuhan Bila Kepada Dia Kamu Pergi Ke Belakang Nightclub Ada Seseorang Yang Akan Engkau Temui Disana Tolong Dia Bapak Itu Angkat Dan Bawa Dia Pulang Ke Rumah Ditolongin Berbusa Diminumin Susu Beruang Lalu Perutnya Ditekan Sampai Akhirnya Dia Muntah Lalu Dia Sadat Dia Pulang Ke Rumah Tapi Dia Narkoba Omnya Pejabat Dikasih Narkoba Lalu Akhirnya Dia Bilang Saya Galau Karena Saya Pengen Keluar Saya Tahu Tuhan Mengasihi Saya Tapi Saya Terhilang Lalu Ketika Saya Berjumpa Dengan Kamu Hari Itu Dan Kamu Mendoakan Saya Dia Bapak Waktu Kamu Berdoa Buat Saya Saya Merasa Seperti Ada Kabut Putih Yang Turun Dan Ada Sinar Yang Begitu Terang Dan Saat Itu Saya Mengalami Jamahan Tuhan Dan Sejak Itu Saya Pulang Dia Bilang Saya Sampai Di rumah Om Tante Saya Ngajak Saya Ke Nightclub Ayo Kamu Nyetir Mobil Kita Ke Nightclub Nightclub Itu Berangkatnya Jam 10 Malam Dia Bilang Saya Tidak Tahu Saat Itu Saya Menolak Tidak Ada Lagi Keinginan Untuk Datang Ke Nightclub Dia Bilang Tante Saya Tante Pergi Kenapa Kamu Kerasukan Dan Dia Bersaksi Sejak Hari Itu Tuhan Melepaskan Saya Dari Ikatan Narkoba Dan Hari Ini Dia Melayani Tuhan Tadinya Istrinya Bukan Orang Kristen Sekarang Istrinya Ikut Yesus Karena Melihat Pertobatan Hidup Suaminya Bapak Ibu Kita Punya Tuhan Yang Besar Dia Tuhan Yang Sanggup Kita Bangkit Berdiri Bersama Apapun Ikatan Memalami Tuhan Melepaskan Engkau Aku Punya Tuhan Yang Besar Yang Belah Berjanji Dan Sanggup Mengenapi Iman Ku Bersepakat Percaya Kuasanya Ku Terima Sekarang Kemenangan Darimu Terima 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 Terima